Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Jalan penghubung kecamatan Masjid Raya dengan lembah selawah Kabupaten Aceh Besar Amblas Sehingga menghambat aktivitas warga Sejumlah korban pelanggaran hamberat rumuh gedung PD mempertanyakan keseriusan pemerintah Guna menyelesaikan kasus melalui program non-judisial Ikan masam keeng yang dimasak khusus merupakan menu favorit Pengunjung di sebuah restoran di kawasan perbukitan Belang Bintang, Aceh Besar Jalan penghubung kecamatan Masjid Raya dan lembah selawah Kabupaten Aceh Besar Amblas Sejak 5 bulan lalu, jalan utama bagi warga kemukiman Lamteba ini nyaris putus Sehingga menghambat aktivitas mereka Meski sudah 5 bulan jalan di perbukitan Jerela dan Sikedo Amblas Belum ada upaya pemerintah setempat untuk memperbaikinya Akibatnya, warga delapan gampung atau desa di kemukiman Lamteba ini pun Mengumpulkan dana, menyewa alat berat untuk mengeruk bukit Guna memperbaiki badan jalan Dana swadaya warga Lamteba ini digunakan untuk mengeruk bukit Supaya badan jalan lebih lebar Sehingga aman dilintasi pengendara Warga Lamteba sudah beberapa kali menyurati instansi terkait Namun belum juga direspon Warga akhirnya bergerak sendiri untuk memperbaiki jalan tersebut Yang kebelakang ini pernah pak tertimbul di jalan ini Dan pernah ronsol Jadi pemerintah tidak ada kepedulian juga Tapi kami atas nama kerjasama yang baik Tokoh masyarakat dan bapak kecik Juga pernah kami bersihkan tanah yang tegur kemarin pak Jadi guru-guru yang dari Bandar Aceh melewati jalan ini pak Kalau jalan ini putus, sekelahnya tertutup semua pak Warga kecewa atas lambannya respon pemerintah setempat Padahal jalan ini merupakan akses utama warga Lamteba Menuju kurung raya dan kota Bandar Aceh Pusat ibu kota provinsi Rasanya jangan ditunda lagi dibangun jalan ini Karena sangat berisiko kalau kita lihat nyawa masyarakat yang melewati disini Sudah lama pak daerah Lamteba terkecil ya? Iya, sudah lama sekali Kurang perhatian pemerintah? Kalau kita bilang kurang nanti dibilang banyak perhatian Tetapi yang terjadi disini lonsornya sudah lima bulan Sudah lima bulan Sesudah bertindak masyarakat lah Namun upaya warga menimbun badan jalan tidak maksimal Karena keterbatasan dana Karenanya dibutuhkan perhatian pihak ketiga Untuk meningkatkan kapasitas jalan Agar badan jalan lebih tahan dan tidak licin Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Korban pelanggaran HAM berat Rumoh Gedung Desa Bili Arun Kabupaten Pidi Mempertanyakan keseriusan pemerintah Mereka menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM Melalui program non-judisial masih lamban Para korban mulai khawatir karena hingga saat ini Belum ada kompensasi atau bantuan Meski program tersebut diluncurkan Presiden Joko Widodo Sebulan yang lalu Mereka menganggap program penyelesaian pelanggaran HAM Secara non-judisial hanya sebatas seremonial Para korban masih menanti bantuan Seperti yang dijanjikan Namun hingga saat ini belum juga mereka terima Ayub Zamami bersama sejumlah korban pelanggaran HAM berat lainnya Sudah pernah dimintai kesaksian Dan mengantongi buku hijau dari LPSK Tapi hasilnya masih nihil Warga Kecamatan Sakti Kabupaten Pidi ini belum menerima bantuan Meski namanya sudah pernah dicatat oleh petugas Yang kami tidak dapat bantuan apa-apa Kami sekarang meminta kepada pemerintah Supaya kami bisa dapat juga yang mereka-mereka orang yang sudah dapat Ada yang juga belum diletak Masih banyak di sini Yang sudah diletak di BAP Tiga orang lagi yang mendukasi di sini Berarti orang abang masuk dalam pendataan waktu Jokowi Tapi juga tidak mendapat bantuan Iya tidak dapat juga bantuan Ayub menceritakan saat masih usia 6 tahun Ia bersama ibunya disiksa di Rumoh Gedung Pada tahun 1996 Ibunya disiksa hingga meninggal dunia Oleh oknum anggota Kopassus TNI Namun hingga saat ini jasad ibunya belum diketahui keberadaannya Ayub dan korban lainnya mendesak pemerintah Segera menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Sesuai janji Ia menyarankan pendataan ulang korban pelanggaran HAM Sesuai ketentuan Agar tidak dimanfaatkan calo untuk mengurus bantuan Presiden mencanangkan penyelesaian dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat Pada 27 Juni 2023 lalu Program ini melibatkan 19 kementerian Namun hampir sebulan berlalu Belum ada tindak lanjutnya Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Sedikitnya 465 peserta utusan 30 klub taekwondo dari seluruh Aceh Bertarung pada kejuaraan Taekwondo Championship BTC tahun 2023 Kejuaraan Taekwondo Banda Aceh tahunan ini digelar untuk melahirkan para atlet cabang olahraga beladiri yang handal Di Serambi Mekah Kejuaraan BTC 2023 yang berlangsung di Gor Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh ini disambut meriah Olahraga asal Korea ini kian diminati terutama di kalangan pelajar Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini mempertandingkan 4 kategori Tingkat pemula diikuti peserta berusia di bawah 10 tahun Sedangkan kelas prakadet, prestasi kadet, dan pomsae khusus untuk peserta berusia 12 hingga 15 tahun Kita di Banda Aceh ini, kegiatan ini kita bikin tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita menjaring Menjaring atlet-atlet yang berbakat, yang terutama ini, ini kan pemain-pemain baru ini, pemula-pemula ini Jadi oleh karena itu, kita buat event-event seperti ini dalam rangka untuk menjaring itu Tujuannya adalah bagaimana mereka punya pengalaman Dan insya Allah, kita konsisten kita buat kejuaraan ini, agar mereka kaya pengalaman Seorang peserta kelas prestasi, Nadifa mengaku tertarik dengan olahraga bela diri Taekwondo Selain mendapat dukungan dari orang tua, Taekwondo juga sebagai bekal melindungi diri Kejuaraan Taekwondo Banda Aceh diharapkan tidak sekadar menjaring bibit atlet Akan tetapi, menjadi ajang pembinaan bagi atlet lainnya Guna meraih prestasi bergensi pada setiap kejuaraan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Peringatan Hari Anak Nasional dilangsungkan dengan cara berbeda Oleh warga Pasar Kamu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara Mereka mengundang pemusik Aceh untuk menghibur anak-anak di tempat tersebut Pasar tradisional Kamu pada minggu ini agak berbeda dibanding biasanya Ratusan anak-anak dengan penuh sukacita mengikuti pawai budaya dan ditepung tawari oleh tokoh masyarakat Acara ini juga dimeriakan oleh seniman Aceh Pasar Kamu sebenarnya bukan pasar tradisional pada umumnya Pasar ini hanya buka setiap minggu pagi hingga siang hari Ciri khas Pasar Kamu adalah jajanan dan sarapan pagi tradisional Ini memang kita percaya akan sejauh hari Untuk panggung di, kita nampakkan panggung belayah di Pasar Kamu Sebagai satu ekspresi kita Atau respon kita kepada kawan-kawan yang juga Pemunjung-pemunjung yang berasal dari Aceh maupun orang Aceh yang berada di Medan Ada Batak, ada Lali, ada Jawa, ada Aceh Tidak ada kemungkinan minggu depan ada Sunda, kemudian juga ada Cina Karena berbagai macam etnis penunjung di Pasar Kamu ini Pengelola Pasar Kamu setiap pekan mengundang seniman dengan berbagai latar belakang Dan genre musik untuk menghibur mereka Demikian juga pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini Bahkan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini Diwarnai dengan pemberian santunan anak-anak sekitar Termasuk penyandang disabilitas Maimun Zir melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini Jalan penghubung kecamatan Masjid Raya dengan lembah selawah Kabupaten Aceh Besar Amblas Sehingga menghambat aktivitas warga Sejumlah korban pelanggaran hamberat rumuh gedung PD mempertanyakan keseriusan pemerintah Guna menyelesaikan kasus melalui program non-judisial Ikan masam keeng yang dimasak khusus merupakan menu favorit Pengunjung di sebuah restoran di kawasan perbukitan Belang Bintang, Aceh Besar Sedikitnya 106 perkara diselesaikan melalui program restoratif justice Atau keadilan restoratif sepanjang tahun 2023 Mayoritas perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Merupakan kasus penganiayaan ringan dan penyalahgunaan narkoba skala kecil Perkara penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar pengadilan Di antaranya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Kasus penyalahgunaan narkoba skala kecil yang diselesaikan melalui jalur rehabilitasi KDRT dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif Jika kedua belah pihak berdamai Sehingga penyidik kejaksaan tidak melanjutkan kasusnya ke pengadilan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bakhtiar kepada Awak Media menyebutkan Selama Januari hingga Juli 2023 Sedikitnya 106 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif Sedangkan di luar dua kasus tersebut tetap diproses secara hukum Alhamdulillah untuk Aceh kita tidak mengalami kesulitan Karena di Aceh ini kan dikenal juga ada konseriat Islam dan seterusnya Jadi tataran masyarakat Aceh ini sangat mendukung dengan keberadaan restoratif piatis Buktinya bahwa satu semester ini kita dalam jangka waktu 6 bulan Kita sudah mencapai jumlah hampir 106 perkara yang dihentikan penutupan berdasarkan keadilan restoratif piatis Alhamdulillah ini berkat dukungan dari masyarakat Yang memang masyarakat Aceh ini menginginkan program restoratif piatis ini berjalan di Aceh Pada kesempatan yang sama penyidik kejaksaan mengingatkan penggunaan dana desa Yang ditengarai banyak menyalahi prosedur Sehingga jumlah aparatur gampung atau desa harus berurusan dengan penegak hukum Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh Cita rasa asam dan pedas sudah lazim ditemukan di berbagai menu kuliner di Sumatera Termasuk Provinsi Aceh Namun menu masam pedas yang satu ini lain dari yang biasa Namanya ikan masam keeng Ikan masam keeng merupakan menu khas warung sangkar Di kawasan wisata Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Meski berupa kafe, tapi menu tradisional seperti ikan masam keeng Merupakan menu andalan dan dimasak khusus di kafe ini Ikan untuk masakan masam keeng pun merupakan ikan pilihan Seperti ikan kerapu, ikan rambel, atau ikan karang lainnya Dimasaknya pun khusus dalam kuali tanah liat Agar kesan tradisional dan alami bisa dirasakan Pengunjung ini sedang menikmati kerapu masam keeng yang baru saja matang Aroma rempah keluar dari masakan Sedangkan bumbu khas meresap ke dalam daging ikan Sehingga terasa nikmat Asam keeng ini merupakan makanan khas Aceh Di sini ada yang berbeda dengan asam keeng di tempat makan yang lain Kalau di sini itu ada dipakai bunga comrah Itu membuat masakan ini jadi segar dan jadi khas di sini Kalau siapa yang datang di sini bisa lah memesan Namun ini salah satu menu yang berbeda dengan di tempat lain Untuk memasak masam keeng sebenarnya tidak terlalu sulit Kita tinggal menyiapkan ikan segar yang sudah diberi garam dan perasan jeruk nipis Untuk memberi warna dibubuhi kunyit bubuk agar tampilannya lebih cerah Selanjutnya persiapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit untuk dihaluskan Demikian juga asam sunti atau belimbing wuluh yang sudah dikeringkan Bumbu tersebut kemudian diaduk dengan ikan hingga merata Lalu tuangkan air secukupnya ke dalam kuali tanah Setelah semua selesai, tinggal menaruh di atas tungku kompor dan tunggu hingga mendidih Saat ikan hampir matang, beberapa rempah pelengkap seperti cabai hijau, serai, daun kari, dan kecombrang dimasukkan ke dalam kuah Bunga kecombrang memberi rasa khas asam keeng di restoran ini Setelah semua matang, siap dihidangkan untuk disantap Kalau orang pesan, itu kita buatkan Tapi yang pastinya setiap minggu itu ada saja pesanan Kalau dari ini memang per porsi atau bagaimana? Dia bukan per porsi, per paket sebenarnya Jadi untuk keluarga ini mau makan 10 orang, itu dibuatkan berapa kilo Ada yang nanti pesan untuk 10 orang, 15 orang, 20 orang Tapi kan nanti ada sam keeng, terus ada tumis, jadi kan ada beberapa variasi Untuk menikmati masam keeng, pengunjung harus memesannya terlebih dahulu Harga ikan masam keeng per paket 200 ribu rupiah Cukup untuk disantap 5 orang Pengunjung dapat memilih tempat bersantai atau menyantap makan sesuai selera Jika memilih duduk di dalam restoran, maka pengunjung akan ditemani dengan penerangan yang eksotis Kalau memilih duduk di luar, pengunjung dapat menikmati pemandangan dan hawa sejuk perbukitan Selain menikmati menu masam keeng, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berada di ketinggian Ditemani hamparan lembah dan gunung selawak saat matahari terbenam Penasaran? Silakan menyempatkan diri datang ke kawasan ini Karena waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit dari pusat kota Banda Aceh Oh ya, restoran ini buka mulai jam 10 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat Mokhtarudin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!